assalamualaikum bro kembali lagi di channel trio gadget kali ini gua akan mengunboxing sebuah smartphone dari merek Oppo dan gua akan sekalian mereview handphone ini handphonenya adalah Oppo A5s kita unboxing dari kardusnya dulu ya Nah bagian depan kardusnya ini itu cuma ada bacaan A5s ada foto handphonenya sama logo-logo Oppo nya bagian kanannya ini cuma ada bacaan Oppo bagian kirinya sama atas jadi doang yang label bawah barcode nah buat belakangnya ini bakarnya ini yaitu ini ada 4 seri point nah yang satu ini yaitu layar Oppo ini Oppo demas ini sebesar 6,2 inci IPS LCD HD plus nah untuk poin keduanya ini yaitu sudah memiliki dual camera dan yang ketiga memiliki baterai sangat besar yaitu 4230 mAh nah untuk yang keempat ini sudah mempunyai fitur AI beauty jadi untuk kalian yang suka selfie atau mempercantik muka anda dalam mempoteh foto HP ini recommended Oke bro singap atau spesifikasinya ini saya ambil yang ram ramnya 3 GB internanya 32 GB oke sekarang kita buka dulu handphonenya di sini kita langsung bisa menemukan belitnya ya sama-sama tak kamu ulitnya ini terus sini ya terus ini ya di sini itu ada biasanya ada buku ini sih ada buku panduan ya ya bisa dibaca-baca dulu lah tapi enggak usah kalau saya ternyata SIM injektor untuk colokannya itu seperti jarum nah kita lihat lagi di sini ada apa kata ada casan nah casannya ini sudah sebesar 2 Ampere dan ini belum fast charging 18 watt 2 Ampere ya itu ya Oke terus ini dan disini kabel datanya kabel datanya ini nyata masih port USB belum USB type-c Oke kita lanjut lagi ke handphonenya dan Oke kita buka dulu handphonenya saya set dorong aja ke atas musuh juga plastiknya dorong aja ke atas begini Oke kita tarik disini handphonenya nah seperti ini ya larikan punya seperti ini kita lihat bagi belakangnya ini seperti ini body black body bawah seperti ini gue di atas seperti ini samping seperti ini tapi seperti ini Oke kita menyalakan dulu handphonenya terlebih dahulu Oke terus sekalian nunggu handphone ini menyala gimana kita bahas desainnya Oke nah untuk layarnya ini seperti yang tadi sudah saya bilang sebesar 6,2 inch FIPS LCD dan solusinya itu sudah HD plus untuk bodi belakangnya ini cukup terlihat mewah ya kalau dari jauh ya tapi feel pasti pegang di tangannya itu biasa aja sih demen banget nih bodi belakang ngempel masih di jari lain cat lebih baik Anda bisa membeli softcase karena dipakai pembelian ini tidak mendapat softcase bawaan dan bisa beli di kontra-kontra atau toko-toko softcase nah bagian sini ada kamera ya ada dua kamera dan di lindungi sama list listnya ini berwarna emas ya cukup keren ya elegan nah disini ada LED flash dan sini ada sini ada sidik jari dan sini ada logo nama Oppo kasihnya ada email nah tapi sudah terbuka ya seperti ini tampilan awalnya Oke jadi tunggu sebentar ya saya akan mendownload sedikit aplikasi nah sudah selesai jadi saya sudah di sedikit download aplikasi ya nggak banyak sih cuma usci browser doang sih ya Nah jadi sini kita lihat dari fitur kamera dulu ya oke fitur kamera apa saja nih fitur untuk kameranya di sini ada mode foto ada mode potret ada mode stiker ada mode stiker dan di sini tuh fotonya ini foto kamera utamanya ini bisa zoom sampai dua kali nih ya nah seperti itu ya Nah di sini ada video foto videonya ini belum support 4k ya masih 1080p 30fps ini ada panorama kita tes fotonya dulu ya tes foto tes foto cekret nah tinggal lihat nah hasilnya seperti seperti ini kan hasilnya seperti ini untuk detailnya sih ini lumayan sih lumayan sih ya ya lumayan detail untuk HP sarga di bawah jutaan nah dan sini ada fitur mobil kedua di bawah jutaan lalu robot tipe di bawah jutaan di bawah kuku 3-6 ke dalam percobaan seberapa cantik Hai kuku muka anda nanti pas di foto dari satu sampai sampai emg bro gila wadah mt itu bisa seharus mungkin seharus Ubin Masjid atau musyolah nah di sini ada fitur hdr bisa diaktifin atau di juga otomatis ke sini ada pengaturan ya di sini ada nips untuk lampu ya dan juga tahu kan Nah kita kembali lagi Oke sudah disini kita lihat tentang ponselnya kita pengaturan kita pengaturan kita buka ke tentang ponsel ponsel sudah kita buka kita lihat Android versi berapakah Oppo Oppo A5s dan ternyata Oppo A5s masih menggunakan versi Android 8.1 kosong yaitu versi Android Oreo sepertinya pasti akan ada pembaruan sistem yaitu untuk menuju ke Android 9.0 yaitu Android Wi-Fi disini terdapat fitur-fitur lainnya yaitu sih bisa menggunakan sidik jari wajah sandi ya dan sini bisa pasang log juga nah disini juga banyak nih kita bisa melihat tombol navigasi yang mana kita pilih yang saya gunakan ini tidak memakai tombol navigasi atau bisa disebut layar penuh ya ini kita bisa atur semua tombol navigasinya nah kita bisa melihat disini tapi saya pakai ini saya tidak memakai tombol navigasi saya memiliki navigasi geser naik seperti ini tuh tetap lebih enak disini bajarnya tidak terlalu besar dari sini ya jadi lumayan tipis lah nah dan lain-lain seperti ini ya yang ponsel lagi nah disini itu versi color OS nya itu sudah V5.2.1 nah untuk prosesornya ini e-core dan tipsetnya ini Mediatek P35 nah jadi seperti ini tentang ponsel dari Oppo A5s Oke apa lagi yang harus kita bahas ya untuk performa gamingnya sih jangan ditanya ya lumayanlah jangan berharap lebih pada handphone ini untuk bermain gaming karena kayaknya HP ini tuh untuk sekedar dan gaming cuma sekedar doang dan sebelumnya itu nih HP untuk berfoto-foto sih kayaknya ya soalnya ini sudah miliki AIBT dan ini HP kayaknya spesialis untuk berfoto selfie atau motret-motret Oke jadi cukup sampai disini videonya tunggu konten-konten kami yang selanjutnya ya mereview handphone yang lain bantu channel ini lebih berkembang dengan cara subscribe like comment dan share Oke Oke kan Halo Bro dan ini hasil perekaman dari handphone Oppo Alim nah perekamannya seperti ini dengan resolusi 1080p 30 VPS dan saya sekarang sedang berada di Transmart Carver Tanggerang seperti ini hasil perekamannya dan ini tuh sudah ada sistem diis stabilisasi jadi buat bikin vlog atau buat lu yang suka rekam-rekam video saat jalan-jalan ini HP recommended ini saya menggunakan satu tangan warnanya ini cukup bagus fabren yaitu warnanya terang dan tidak kusang ke atas masih ada objek nah jadi ini hasil perekamannya nah itu bisa di-zoom sampai lima kali satu dua sudah di-zoom sampai lima kali jadi seperti itu hasil perekamannya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati